Modifikasi mobil terceper ada di Thalia, cuma selisih 3 cm ke asfal. Mungkin tampak seperti mobil yang terkena glitch si video game GTA San Andreas. Namun tidak, mobil ini benar-benar dibangun kembali untuk membeli kejarah terendah atau ground clearance sekecil mungkin. Yaitu Carmark Head-On, sebuah kelompok pemodifikasi mobil dari Thalia, baru-baru ini menciptakan sensasi di dunia otomotif dengan memotor sebuah Fiat Panda menjadi dua. Carmark Head-On berhasil mengubahnya menjadi mobil terceper yang masih berfungsi dapat dikendarai dan legal di jalanan. Mobil ini diklaim mampu melayang layaknya kendaraan biasa, menciptakan pemandangan yang tak terlupakan di jalan-jalan Thalia. Mobil hasil modifikasi ini memang memiliki tampilan yang luar biasa, terlihat seperti mengambang di atas jalanan dan di semen. Namun kenyataannya pengemudi mengoperasikannya dari dalam dengan posisi tubuh yang cukup ekstrim. Mereka harus membungkung dan berbalik ke samping, menyesuaikan diri dengan tinggi dan ukuran mobil. Sementara, setelah terpaksa terlihat seperti dari mesin arcade yang digunakan untuk mengendalikan mobil ini dengan hati-hati. Tak hanya menjadi sorotan di jalanan, video-video yang menampilkan mobil terrendah ini menjadi viral di media sosial, menarik perhatian para penggemar otomotif dari seluruh dunia. Beberapa orang menyatakan kegaguman atas kreatifitas dan ketekunan para pemodifikasi mobil ini dalam menciptakan karya yang kuning dan tak tertuga. Jadi, menurutmu bagaimana Hoppers? Tulis di kolom komentar ya. Baca berita selengkapnya di www.hoppers.id Terima kasih telah menonton!